Kembali di Kompasian Saudara, menurut rencana warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau akan direlokasi pada 28 September mendatang yang merupakan batas akhir pengosongan pulau. Namun rencana itu batal karena proses pendataan warga masih berjalan. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam mengatakan saat ini masih dilakukan pendataan sosialisasi terhadap hak-hak masyarakat yang akan direlokasi. Sehingga 28 September bukan menjadi batas akhir pengosongan pulau. Badan Pengusahaan Batam berharap proses relokasi warga bisa terselesaikan dengan baik dan lebih cepat tanpa ada sifat paksaan dan juga intimidasi. Perkembangan terkini kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dari Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Elgin, hingga siang hari ini bagaimana kelanjutan rencana relokasi warga Pulau Rempang yang saat ini estimasinya ada sekitar 961 kakak? Ya, selamat siang Jurnalis dan juga saudara. Proses pegeseran warga yang sebelumnya tinggal di Pulau Rempang untuk pindah ke relokasi ke tempat lebih baru. Ini memang dikatakan dari kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, dikatakan ini tidak akan dilakukan besok. Ia menepis akan adanya berita yang beredar di masyarakat bahwa proses pegeseran daripada warga Pulau Rempang itu akan dilakukan pada 28 September besok. Memang dikatakan tadi bahwa proses untuk pegeseran ini masih dilakukan pendataan oleh pihak dari BP Batam dan juga pihak pemerintah agar lebih pasti lagi untuk persiapan daripada relokasi warga-warga yang nantinya akan berpindah dari tempat Pulau Rempang ini untuk ke tempat relokasi yang baru yaitu ada di Tanjung Balai, Tanjung Galau dan juga ada di Pulau, ya itu ada dua tempat disini dan juga saudara. Dan memang untuk informasi lebih lengkapnya berikut wawancara saya dengan kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi. Hari ini kita lagi rapat bersama Kementerian PUPR untuk proses pembangunan tempat tinggal yang akan kita berikan kepada mereka. Intinya kita berusaha setahun mereka bergeser hari ini ke tempat sementara dan setahun ke depan rumah permanennya harus selesai. Itu akan kita usahakan supaya tidak terlalu berlama-lama mereka tinggal atau menyewa di tempat yang lain. Kita bergeser tentu kita kepingin dalam pegeseran ini tidak terjadi sesuatu yang tidak baik antara saya pemerintah dan rakyat saya sendiri. Intinya mereka adalah rakyat saya yang harus saya jaga dan investasi adalah kepentingan rakyat juga yang harus kita bantu. Ya, Juna dan juga saudara tadi saya ingin memperbaiki proses empat relokasi mereka ada di Tanjung Banon dan juga ada di Pulau Galang yang nantinya dikatakan memang bahwa sedang dilakukan rapat bersama Kementerian PUPR untuk dilakukan relokasi ke tempat yang permanen dan diarahkan oleh pihak BP Bata memang untuk para warga yang berada di Pulau Rempang ini relokasi terlebih dahulu di tempat sementara itu diarahkan ke tempat keluarga atau mereka bisa melakukan sewa atau kontrak sementara. Juno Waktu ini warga disebutkan menolak untuk dilakukannya relokasi lalu apa saja poin-poin yang menjadi kendala dan apa saja keinginan dari warga? Ya, memang disebutkan Juno dan juga saudara ada beberapa warga yang menerima untuk dilakukan relokasi dan juga ada beberapa warga yang menerima tidak menerima untuk dilakukan relokasi beberapa poin yang memang menjadi pembelaan mereka agar tidak pindah dari Pulau Rempang yang pertama ialah adanya makam leluhur mereka di sana yang kedua mereka sudah dikatakan sudah tinggal selama berpuluh-puluh tahun sudah ada beberapa generasi di sana yang tinggal di Pulau Rempang dan mengatakan bahwa berat untuk meninggalkan Pulau Rempang dan berpindah relokasi ke tempat yang lebih baru dan yang ketiga tentunya ada beberapa warga yang dikatakan dari informasi yang kami dapat memang belum merasa yakin dengan janji-janji yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun pihak-pihak investor mereka akan direlokasi ke tempat yang lebih baik dan dikatakan memang sebelumnya bahwa dari pihak BP Batam ini dapat menjanjikan akan nanti adanya proses relokasi ke tempat permanen namun dikatakan ini tidak bisa cepat paling cepat ialah satu tahun di mana proses relokasi atau tempat tinggal dari rumah-rumah dari warga-warga yang tinggal di Pulau Rempang ini dapat menempati tempat relokasi yang sudah disiapkan oleh pihak BP Batam dan juga Kementerian PUKR dan tentu ada beberapa janji-janji lain yang dikatakan memang sepertinya ini tidak bisa dipenuhi dan dikatakan dari pihak BP Batam tentu hingga saat ini masih akan terus melakukan pendataan tentunya baik itu dari mereka ada yang mau pindah secara sukarela atau mereka menunggu bagaimana proses selanjutnya atau apa yang akan ditawarkan oleh pihak pemerintah agar tentunya mereka tetap masih berada di sekitar Pulau Rempang Juno? Baik kita harapkan ada solusi yang juga tetap mengutamakan hak-hak dari masyarakat Pulau Rempang yang juga janji dari pemerintah Terima kasih Jurnalis Kompas TV Elgin Firdianto langsung dari Pulau Rempang Kepulauan Aryau Terima kasih